Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyebut Ukraina bisa kehilangan seluruh wilayahnya jika melanjutkan pertempuran. Ia sendiri mengaku sedih melihat negara yang banyak potensi justru dihancurkan oleh oligarki. Hal itu disampaikan Lukashenko dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 17 Agustus. Menurut Lukashenko, jika Ukraina masih berniat mempertahankan negara, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakhiri perang. Ia tidak melarang Ukraina untuk memperjuangkan empat wilayah yang dicoplok Rusia pada September tahun lalu. Empat wilayah tersebut adalah Gerson, Sepulisia, Luhansk, dan Donetsk. Namun Lukashenko memperingatkan jika Ukraina maju ke wilayah tersebut, maka akan kehilangan seluruh wilayahnya. Menunjuk ke peta, Lukashenko menjelaskan bahwa Rusia dapat menghancurkan militer Ukraina di garis depan. Kemudian bergerak untuk memotong kif dari laut dengan merebut Odessa. Sementara Polandia akan menguasai sebelah barat Ukraina dengan dukungan dari Amerika Serikat. Jika hal itu benar terjadi, maka tak akan ada lagi wilayah Ukraina yang tersisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.